Saudara, untuk menyambut hari Natal pada tanggal 25 Desember mendatang, botol plastik bekas dijadikan pohon Natal di gereja sentrum Kota Gerontalo. Pohon Natal setinggi 7 meter ini dibuat sebagai bentuk keprihatinan umat terhadap pandemi yang melanda dunia dan memberikan pesan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kepedulian menjaga lingkungan. Meski perayaan Natal tahun ini akan digelar di tengah pandemi COVID-19, tak membuat umat Kristiani di Kota Gerontalo kehilangan kreativitas. Jemaat di gereja GPG Sentrum Kota Gerontalo, botol plastik bekas dijadikan pohon Natal untuk menyambut hari Natal pada tanggal 25 Desember mendatang. Botol plastik bekas ini menjadi daya tarik bagi jemaat dan warga sekitar karena memberi keindahan tersendiri di saat malam hari. Pohon Natal setinggi 7 meter tersebut dibuat oleh penitia gereja Sentrum Kota Gerontalo dengan memanfaatkan 1.837 botol. Jumlah ini disesuaikan dengan tahun berdirinya gereja GPG Sentrum Kota Gerontalo. Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat GPG Sentrum Kota Gerontalo Pendeta Oktavin Moses mengatakan, pohon Natal yang memanfaatkan botol plastik sengaja dibuat oleh penitia sebagai bentuk keprihatinan umat terhadap pandemi yang melanda dunia. Tak hanya itu melalui pohon Natal dari botol plastik bekas ini, masyarakat lebih mengingatkan kepeduliannya untuk menjaga lingkungan. Pembuatan pohon Natal dari botol plastik bekas air mineral ini adalah merupakan suatu refleksi yang mengandung pesan di tengah-tengah perayaan Natal dalam keprihatinan umat akan masa pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk juga keprihatinan akan rusaknya lingkungan hidup. Itu-itu yang menjadi pesan atas refleksi iman dari pohon Natal ini. Pembuatan pohon Natal ini memakan waktu selama kurang lebih 2 pekan lamanya dan menghabiskan dana sebesar 12 juta rupiah. Anggaran ini dimanfaatkan untuk membeli kerangka pohon Natal, sementara botol plastik bekas dikumpulkan dari setiap jemaat gereja.